Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu Jika Anda mencari sosok sahabat yang sejati dan teman yang setia, niscaya Anda tidak akan menemukan seseorang yang lebih hebat dari Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah dan Abu Quhafah nama aslinya adalah Uthman bin Amir bin Amru al-Qurishi al-Taymi Beliau merupakan pedagang sukses dan orang yang sangat mengetahui tentang sel-selah garis keturunan bangsa Arab. Selain itu, beliau juga berakhlak mulia dan mudah bergaul dengan baik. Sehingga tidak heran jika beliau sangat disukai oleh kaumnya. Aisyah radiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan bahwa Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu telah mengharamkan khumar atas dirinya sejak zaman jahiliyah. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Ma'rifatul Sohabah Beliau orang pertama yang memeluk agama Islam dari kalangan lelaki Kemudian beliau berdakwah mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam Dan banyak orang-orang besar yang akhirnya masuk Islam melalui tangan beliau Di antaranya Usman bin Affan Zubair bin Awam Sa'ad bin Abi Waqos Tulha bin Ubaidillah Dan Abu Ubaidah bin Jarrah Radiyallahu anhum ajma'in Pada suatu hari Beberapa orang kafir Ingin membuatnya ragu Tentang kenabian baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau memberitakan Tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Yang beliau alami Kemudian Abu Bakar menimpali Ucapan mereka Dengan menjawab Yang mencengangkan Sungguh Aku akan mempercayai beliau Dalam berita yang jauh Lebih dari itu Meski Di luar nalar Aku sangat percaya Akan semua Yang beliau kabarkan terkait berita dari langit Baik di waktu pagi Ataupun di malam hari Hadis riwayat hakim Dan disohikannya Beliau Adalah sahabat Nabi yang terbaik Ibnu Umar Radiyallahu anhu Menuturkan Dahulu Kami memilih-milih Orang terbaik Di antara manusia Pada zaman Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Akhirnya Yang terpilih adalah Abu Bakar Kemudian Umar bin Al-Khattab Lalu Uthman bin Affan Radiyallahu anhum Hadis riwayat Bukhari Dalam sebagian riwayat Bukhari disebutkan Kami tidak mampu Membandingkan Keistimewaan Abu Bakar Dengan siapapun Kemudian Umar Dan setelahnya Uthman Dia adalah Satu-satunya Sahabat yang menemani Perjalanan Hijrah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ia membantu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dengan segenap Jiwa Dan hartanya Oleh karena itu Allah Ta'ala Memujinya Dalam firmannya Jika kalian Tidak menolongnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka Sungguh Allah Yang akan menolongnya Yaitu Ketika orang-orang kafir Mengusirnya Dari kota Mekah Sementara Mereka berdua Berada di dalam gua Dimana Salah seorang Di antara keduanya Berkata Untuk sahabatnya Janganlah engkau bersedih Sesungguhnya Allah senantiasa Bersama kita Quran surat At-Tawbah Ayat 40 Beliau Infakan seluruh Hartanya Di jalan Allah Pada saat itu Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bertanya kepada beliau Wahai Abu Bakar Apa yang Kamu tinggalkan Untuk keluargamu Abu Bakar Menjawab Aku tinggalkan Untuk mereka Allah dan Rasulnya Hadis Riwayat Abu Dawud Cirmizi Dan An-Nasai Dihasalkan oleh Syekh Al-Albani Beliau Menjabat Sebagai Khalifah Setelah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Beliau Berupaya Untuk mengembalikan Orang-orang Murtad Kedalam Islam Dan Allah Menguatkan Orang-orang Beriman Pada waktu itu Melalui Perantara Dirinya Beliau Perangi Orang-orang Yang menentang Pembayaran zakat Dimana Beliau Berkata Demi Allah Jikalau Mereka Tetap Menolak Pembayaran Zakat Yang dahulu Mereka Keluarkan Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi wa sallam Masih hidup Niscaya Aku akan Perangi Mereka Karena Penolakan Tersebut Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Abu Bakar Wafat Pada Malam Selasa Bulan Jumadil Akhir Tahun 13 Hijriah Umur Beliau 63 Tahun Beliau Dimakamkan Di samping Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Di dalam Kamarnya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyayangi Beliau Dan Meridainya